Halo Pemirsa Youtube semuanya, dari Sabang sampai Maroke Ini saya sedang bakar-bakar ikan ya di Bukit Lawang Pemirsa Jadi ini kebetulan weekend, ini saya bersama keluarga Sedang liburan di Bukit Lawang Nah Pemirsa bisa lihat, untuk di Bukit Lawang ini Ini objek wisata yang cukup bagus ya Sedikit kalian perlu ketahui untuk objek wisata di Bukit Lawang ini Lokasi tempatnya di Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahoro, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara Untuk para wisatawan yang suka dengan suasana alam terbuka Bukit Lawang adalah salah satu pilihan yang sangat tepat Karena disana anda bisa melakukan berbagai kegiatan yang seru dan menantang Sebagai objek wisata alam, Bukit Lawang memang kerap dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah ya Hal ini dikarenakan daya tariknya yang menawan ya Pemirsa Seperti pemandangan hutan hujan tropis yang rindang, aneka flora dan fauna yang liar Bahkan disana ada tumbuhan langkah raflisnya Arnoldi atau yang disebut dengan bunga bangkai Lalu untuk faunanya sendiri, hewan yang juga menjadi ikon Sumatera Utara yaitu orang hutan Oh ya Pemirsa, Bukit Lawang ini seluas kira-kira 200 hektare Ini juga menjadi objek wisata, juga difungsikan sebagai pusat pengamatan Satwa Langkah Nama Bukit Lawang ini diambil karena bukit ini adalah pintu gerbang Sebelum anda memasuki daerah gunung Lauser National Park Untuk kegiatan di objek wisata yang ada disini, Pemirsa bisa menyesuaikan kantong Pemirsa ya Dimana dari tur mengelengi hutan untuk melihat orang hutan atau fauna lain yang ada Tubing dan menyusuri aliran sungai Bahoro dengan ban pelampung Dan juga berjalan-jalan ke Goa Kampret dimana anda bisa melihat ratusan kelelawar Tapi saya tidak melakukan beberapa hal yang tadi Pemirsa saya disini Memilih untuk beristirahat di pondok di pinggir aliran sungai Bukit Lawang ini Pemirsa Sambil bakar-bakar ikan ya Karena posisinya juga agak repot Pemirsa Ini saya bawa anak-anak kecil Jadi untuk seperti mengelilingi hutan itu kan agak repot ya Jadi saya memilih untuk beristirahat aja di pondok-pondok yang ada di pinggir aliran sungai ini Pemirsa Saya rasa cukup fun ya Cukup happy juga Nyantai bersama keluarga Kalau ya Pemirsa untuk fasilitas di Bukit Lawang ini lumayan lengkap ya Pemirsa Disini ada lahan parkir, restoran atau tempat makan, gazebo, penginapan, dan toilet umum Masalah juga ada ya Pemirsa Tapi disini saya memilih pulang hari ya Jadi saya pergi pagi pulang sore Pemirsa Jadi ini sangat cocok ya untuk para pekerja yang mungkin waktunya itu tidak cukup ya Hanya ada di hari Minggu Jadi Bukit Lawang ini salah satu rekomendasi untuk kalian liburan bersama keluarga Pemirsa Jadi bisa pulang hari ya Kalau yang punya waktu Pemirsa bisa pergi hari Sabtu Dan untuk menginap di salah satu penginapan yang ada di Bukit Lawang Dan pulang di hari Minggunya Untuk harga tiket masuk ke Bukit Lawang ini lumayan murah ya Pemirsa Harga tiket masuk untuk weekday domestik itu Rp5.000 Harga tiket masuk weekday mancanegara itu Rp150.000 Untuk harga tiket masuk weekend domestik itu Rp7.500 Harga tiket masuk weekend mancanegara Rp225.000 Jadi sedikit lebih mahal ya untuk yang orang-orang bule gitu ya Biaya berkemah umum itu Rp5.000 per hari Untuk biaya berkemah rombongan itu Rp2.500 per hari Untuk jam operasional Bukit Lawang ini buka setiap hari dari jam 7 sampai 16.00 ya Oh ya Pemirsa tadi disini ada untuk fasilitas rafting ya Tapi saya tidak melakukannya Karena apa? Karena ini saya pergi pas kebetulan musim hujan Pemirsa Jadi sedikit untuk Pemirsa ketahui untuk kalau Pemirsa mau ke Bukit Lawang ini Kalau bisa itu pas pada saat musim panas ya Pemirsa Jadi aliran sungai-nya tidak terlalu deras seperti ini ya Ini cukup deras Pemirsa Jadi agak cukup berbahaya bagi anak-anak untuk mandi di aliran sungai ini Pemirsa Nah Pemirsa tadi saya perjalanan dari kampung Lalang ke sini itu Perjalanannya itu memakan waktu sekitar 3 jam ya Pemirsa Mungkin kalau dari pinjah itu bisa 2 jam setengah atau 2 jam Pemirsa Tengah-tengah dari kecepatan bergendara Pemirsa masing-masing Itu untuk penginapannya yang ada disini itu variatif ya Oh ya Pemirsa itu ada yang unik Di belakang saya itu ada sebuah jembatan ya Pemirsa Pemirsa bisa lihat Itu disitu pemandangan cukup unik Pemirsa Pemirsa bisa melakukan suatu foto bersama keluarga yang ada di jembatan itu Tapi tetap hati-hati ya Karena jembatan itu cukup tinggi Pemirsa Yang bawa anak-anak tolong dijaga ya Oh ya Pemirsa itu tadi sebuah ulasan dari saya tentang bagaimana Bukit Lawang ya Mudah-mudahan menjadi rekomendasi bagi teman-teman semua Untuk liburan bersama keluarga di Bukit Lawang Sekian dari video saya Pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh